Intro Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu Selamat kita beribadah lagi hari ini di tanggal 7 Maret 2021 Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah masuk dalam minggu pertama bulan Maret Dan Bapak Ibu mulai bulan Maret ini kita akan masuk dalam seri khutbah yang baru Kita akan belajar langsung dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri Dengan kata Akulah Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik yang pertama dari seri ini Yaitu Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penggilim Kahok dari Indonesia Tepatnya dari Kota Sidoarjo Pak Kahok atau Pak Lim Kahok, Penggilim Kahok adalah dosen kami Dosen saya dan Ibu Sara waktu kami kuliah di I3 Dan boleh dikatakan Pak Lim Kahok ini adalah salah satu dosen favorit dari angkatan kami waktu itu Dan saya dan Ibu Sara banyak belajar dari beliau Banyak mendapat pengarahan dari beliau Bukan hanya waktu kami kuliah Tapi juga ketika kami sudah melayani di GKK Sidoarjo Bahkan Pak Kahok atau Penggilim Kahok yang dipakai Tuhan untuk membawa kami ke Sidoarjo Untuk melayani di sana selama Dan yang membuat kami hanya bisa melayani di sana selama hampir 8 tahun Terima kasih Pak Lim Kahok Dan terima kasih untuk kesempatan Bapak juga untuk bisa membagi, share firman Tuhan Buat kita semua jimat NLCC Indonesia Dan juga berbagai teman-teman yang lain yang mendengarkan ibadah atau khotbah ini Dan sekali lagi kita doakan Pak Kahok, Pak Kahok sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk berkati kita hari ini Baik Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah hari ini Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan kami bersyukur, terima kasih sekali lagi Tuhan terus melindungi, menjaga, menyertai kami sampai hari ini Dan sekarang kami masuk dalam minggu pertama bulan Maret Tanggal 7 Maret, terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kasih-Mu Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Untuk tiap-tiap kami dan keluarga kami Masing-masing sampai hari ini Kami terus mengucap syukur untuk itu Dan terima kasih hari ini kami ada waktu juga untuk beribadah lagi Memuji menyembah-Mu dan secara kus mendengarkan firman-Mu Melalui kebenaran firman Tuhan Tentang akulah jalanan kebenaran dan hidup Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dari Indonesia Sidoarjo Bapak Penginjilin Kahok Hamba berdoa kiranya Seluruh rangkaian ibadah hari ini Dapat memberkati tiap-tiap kami Semua jimat NLC di Indonesia Semua Bapak Ibu yang menonton ibadah ini Di berbagai tempat, di berbagai belan dunia Di tempat lain, kami semua diberkati dan merasakan kehadiran Tuhan Terima kasih Tuhan Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhir Kami serahkan dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhanius kami berdoa Amin Bapak Ibu mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan bersama Terima kasih telah menonton ibadah hari ini mulai 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 Sampai Ricky sete Terima kasih telah menonton ibadah hari ini mulai selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yesus berkata, Aku lah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Ini kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri Yang menyatakan dirinya sebagai jalan Apa artinya Yesus sebagai jalan? Sejak zaman Adam sampai sekarang Allah dan manusia hubungannya pecah Ada jurang yang tidak terseberangi antara Allah dan manusia Bagaimana manusia bisa kembali kepada Allah Tidak ingat peristiwa Nabi Nuh Di mana dosa meluap, menggunung Sampai Allah harus membinasakan umat manusia dengan air berbah Saudara lihat juga Sodom dan Gomorrah Dosa begitu banyak sampai alam murkah Dan membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dan penduduknya Kita juga melihat kerajaan Israel Di mana raja pertama Saul Setelah itu Daud lalu Salomo Setelah itu kerajaan pecah Yaitu pada zaman Rehabeam Menjadi 10 suku dan 2 suku Kerajaan utara yang disebut Israel Tahun 722-an Hancur dan dijajah oleh bangsa kafir Tahun 600-an kerajaan selatan Atau kerajaan Yehuda Juga dijajah Sehingga mereka diungsikan di Babel Mengapa Israel hancur pada waktu itu? Karena mereka menyembah berhala Karena mereka melukai hati Tuhan Yang menarik Allah dengan gigi mencari Israel Sampai datanglah Yesus Dan Yesus berkata Akulah jalan untuk mendamaikan manusia dengan Allah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan Supaya orang mendekati Allah Bapak di surga Yang kedua Yesus berkata adalah kebenaran Semua hasil filsuf mencari kebenaran Yesus pernah berkata Siapa yang membuktikan aku berdosa Saudara, kalau saudara dan saya Siapa berkata siapa membuktikan aku berdosa Saya yakin anggota keluarga kita Tetangga kita bisa menuding Bahwa kita pemarah Bahwa kita egois Bahwa kita sombong Tetapi Yesus berkata Siapa yang membuktikan aku berdosa Tidak ada satu orang pun Yang bisa membuktikan Yesus berdosa Sering orang berkata Bahwa etika perjanjian baru itu ringan Sebetulnya etika perjanjian baru Lebih berat dari perjanjian lama Kalau perjanjian lama berkata Jangan membunuh Perjanjian baru berkata Jangan ingin membunuh Ingin saja tidak boleh Perjanjian lama berkata Jangan berjinak Perjanjian baru mengatakan Jangan ingin berjinak Yesaya berkata Kebaikan kita seperti kain yang kotor Di dalam bahasa Ibrani Artinya darah haid Yang ada di kain Yang dipakai untuk haid Berarti betul-betul kotor Saudara Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Satu-satunya kebenaran Karena dia hidupnya Kudus Sejak dikandungan Sampai meninggal Tidak ada Satupun orang Yang bisa membuktikan Dia berdosa Yang ketiga Yesus berkata Akulah Hidup Jalan kebenaran Dan hidup Ibu bapak Bagaimanakah Manusia yang Fana Bisa mengetahui Kehidupan Di seberang Kubur Dan menemukan Damai Sejahtera Untuk Jiwa mereka Sejak Jaman Perjanjian Lama Sampai sekarang Umat manusia Telah berusaha Memecahkan Teka-teki Tentang Kematian Dan Kehidupan Di seberang Kubur Para ahli filsafat Bergumul Di dalam Masalah Kekekalan Para pengikut Spiritisme Berusaha Berkomunikasi Dengan Roro Yang Telah Meninggal Tabir Rahasia Kehidupan Setelah Kematian Sudah Diajarkan Oleh Yesus Sudah Dibuktikan Oleh Yesus Dan Diajarkan Oleh Paulus Pernyataan Allah Berdasarkan Kebangkitan Yesus Sebagai Fakta Sejarah Ibu Bapak Di zaman Yesus Tuhan Kita Orang Farisi Percaya Bahwa ada Kebangkitan Orang Mati Tapi orang Saduki Tidak 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 Percaya Yesus Mengajarkan Kebangkitan Orang Mati Dan Membuka Mulut Mulut Orang Saduki Memang Di Perjanjian Lama Kehidupan Kekal Di Ayub Pasal 14 Di Daniel Pasal 12 Tapi Belum Terang Benderang Tidak Ketika Yesus Bangkit Di Kebangkitan Itu Ada Yesus Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Artinya Kehidupan Di Balik Kubur Itu Kehidupan Bukan Di Awan Awan Bukan di awang-awan Alkitab berkata kewargaan kita adalah surga Ibu bapak yang dikasih Tuhan Kematian adalah fakta di dalam hidup Kematian bukanlah kebetulan Tapi kematian sudah ditetapkan oleh Allah Ibrani 9 ayat 27 berkata Manusia ditetapkan satu kali mati Dan sesudah itu dihadimi Tolong tanya Jikalau ibu bapak malam ini Jemaat artesia di California Pada malam ini Pagi ini Menjadak meninggal Kemanakah jiwa saudara? Kemanakah roh saudara? Yesus berkata Akulah hidup Ibu bapak kekristianan bukanlah sistem filsafat Bukanlah sekumpulan ritual Bukanlah kitab undang-undang Yesus yang dikatakan hidup Ternyata mati Dicemeti Disiksa Disaleg Meninggal Tapi berita baiknya Tiga hari kemudian Dia hidup lagi Saudara tahu di Yohanes Pasal 11 Ada kisah Rasarus yang meninggal Empat hari Setelah itu Dibangkitkan oleh Yesus Tubuhnya sudah membusuk Sudah berbau Sudah kembali ke tanah Tetapi Dibangkitkan kembali Tapi beritanya Masalahnya Rasarus meninggal kembali Tapi Yesus tidak Setelah dia menanggung dosa manusia di kayu salib Dia bangkit secara ragawi Setelah itu Tidak ada kematian bagi dia Tubuhnya berubah Menjadi tubuh yang mulia Masih ada darah daging tulang-tulang Tetapi tidak sama dengan Sebelumnya Dia memiliki tubuh yang mulia Sehingga bisa diraba Bukan seperti hantu Ibu bapak yang dikasih Tuhan Tahun 1930-an Di satu negara yang anti Tuhan Dibikin satu panggung yang besar Disitu didudukkan para pendeta Seorang yang anti Tuhan Menjelek-jelekkan kekristenan Di hadapan puluhan ribu petani Kristen Dia mengatakan agama itu cuma candu masyarakat Agama itu dusta Setelah 30 menit Dia menjelek-jelekkan kekristenan Dia panggil seorang pendeta senior Dan berkata Bapak pendeta Saya beri waktu 5 menit Untuk membela Iman kristiani Di hadapan puluhan ribu Petani Kristen Pendeta ini berkata Saya tidak butuh 5 menit Saya cuma butuh 5 detik Untuk membela iman kristiani Di hadapan puluhan ribu Petani Kristen Dia menatap dan berkata Dengan lantan Yesus bangkit Terdengarlah suara Seperti deru suara Ombak laut Sesungguhnya Dia bangkit Titik Ibu Bapak Kekristenan Dibangun oleh Kelahiran Kehidupan Kematian Kebangkitan Yesus Yesus kalau tidak bangkit Secara ragami Kekristenan Lontoh Kekristenan Lontoh Sebab itu Yesus berkata Akulah jalan Kepada Bapak Kebenaran Dan Hidup Dia memang meninggal Tapi 3 hari kemudian Dia bangkit Secara Ragawi Dan sampai saat ini Dengan tubuh mulia Bisa dirabah Itulah tubuh mulia Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus bukanlah Allah Yang berpura-pura Sebagai manusia Bukan mulia manusia Yang berkemampuan Ilahi Secara khusus Yesus tidak Semi manusia Tidak semi Ilahi Tapi Yesus Sepenuhnya manusia Sepenuhnya Allah 100% manusia 100% Allah Yesus manusia Sekaligus Allah Selanjutnya Apa artinya Kematian Alkitab berkata Ada kematian pertama Ada kematian kedua Kematian pertama Yaitu ketika Tubuh Berpisah dengan jiwa Tubuh Berpisah dengan roh Kematian kedua Adalah Ketika Tubuh Mendapat tempat Di surga Atau Kamasuk neraka Tubuh 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 Yang mulia Tubuh Yang diroba Saudara Bisa melihat Pohon Mangga Yang ditanam Adalah Bijinya Tapi yang keluar Adalah Tanaman Yang berbeda Saudara Tahu Daging Ayam Berbeda Dengan Daging Bebek Sama-sama Daging Tapi Jenisnya Berbeda Demikian pula Ada tubuh Manusiawi Ada tubuh darah gaging Tapi ada tubuh surgawi Yang bisa dirabak Tapi tidak tahu susunannya bagaimana Secara ilmiah Sering orang berkata Pak Lim Di kematian kedua Bapak katakan ada neraka Apa betul ada neraka? Kalau ada letaknya di mana? Apakah dekat planet Mars? Apakah di kolom bumi paling bawah? Apakah neraka? Bukan sekedar dongeng Cuma menakut-nakuti manusia Cuma isapan jempol Saya ragu-ragu Ada surga atau ada neraka Seorang pendeta BBC London Diberi pertanyaan oleh pemirsaannya Menurut opini Bapak Apa betul ada surga ada neraka? Kalau betul Buktikan Pendeta ini suka bergurau Lalu dia berkata Kalau mau tahu neraka Silakan saudara meninggal Ketika kita meninggal Kita tahu ada surga atau ada neraka Ibu Bapak Ibu Bapak Saya pikir Andai kata saudara dan saya Ragu-ragu Ada surga, ada neraka Kita perlu bersiap-siap Kalau ternyata memang surga neraka Tidak ada Tapi kita sudah bersiap-siap Tidak apa-apa Kita kembali ke tanah Tapi andai kata kita tidak siap-siap Ternyata surga ada Neraka ada Betapa celakanya kita Kalau kita ditolak di surga Dan dilemparkan ke neraka Misalnya pada malam ini Saudara dari Surabaya Dibawa oleh pesawat pergi ke Hongkong Ketika saudara naik pesawat Pilotnya berkata Ibu Bapak ini perjalanan dari Surabaya ke Hongkong Perjalanan ini gratis Setiap yang ke Hongkong diberi uang saku 100 juta Menginap di hotel Bintang 5 selama 5 malam Tapi ada sedikit masalah Yaitu mesin pesawat udara ini Rusak separuh Kemungkinan sampai ke Hongkong 50% Kemungkinan celaka dan meledak di udara Juga 50% Kalau ibu Bapak mau ikut silahkan tetap Kalau tidak mau ikut silahkan turun Saudara di pihak yang mana Yang tetap atau yang turun Sebab itu saya usul Andai kata saudara Ragu-ragu ada surga ada neraka Tetaplah mempersiapkan diri Lebih baik kita bersiap-siap Tapi kita percaya surga ada neraka Ada sebab apa Alkitab berkata Yesus berkata Kalau Yesus berkata Berarti pasti terjadi Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia Kalau Allah menjadi manusia Berarti dia tidak mungkin berdusta Saudara Tapi mungkin ada orang yang lebih berani lagi Dia berkata Pak Lim Saya tidak suka ke surga Soalnya surga itu warnanya putih Membosankan Kita akan seperti malaikat Pakai sayap Terbang dari awan ke awan Memuji Tuhan Isinya surga adalah Kebaktian melulu Jam tujuh ibadah Jam sembilan ibadah Jam satu ibadah lagi Jam tujuh ibadah Latihan kol Doa semalam suntuk Apanya yang menyenangkan dengan surga Surga itu membosankan Ibu bapak tahun 2009 Kebetulan saya dalam waktu satu bulan Pelayanan di tiga kota Yang pertama saya ke Melbourne Setelah itu saya ke Tokyo Setelah itu saya ke Senggigi Tokyo dengan kemajuan teknologinya Melbourne dengan panoramanya yang indah Dengan kehidupannya yang nyaman Senggigi dengan debur ombaknya Yang menenangkan hati Kota dengan tiga jenis lingkungan yang berbeda Saya hanya berkata Kalau di dunia yang berdosa saja Masih banyak tempat-tempat yang indah Bagaimana mungkin surga kalah indah dan membosankan Ada Swiss Ada London Ada Hongkong Ada Raja Empat Ada Pantai Bunaken Bagaimana mungkin surga bisa lebih jelek Dan lebih membosankan Tapi ada orang yang lebih berani lagi Pak Lim saya ini Tidak suka masuk surga Tapi suka masuk neraka Soalnya apa Saya ini perokok berat Pak Lim Neraka kata Bapak ada lautan api dan belerang Berarti dimana-mana ada api Saya bisa menyurut rokok dimana-mana Saudara ini terlalu semrono Saudara mau tahu rasanya neraka gampang Pulang dari ibadah ini Pulang dari ibadah ini Masak air di satu dandan Setelah air itu mendidih Setelah air itu 100 derajat celcius Ambil gayung Lemparkan ke kepala saudara Sampai ke pantat saudara Apakah itu enak Apakah kepangasan itu enak Ibu Bapak Saya tidak menakut-nakuti Tapi neraka itu Betul-betul tempat yang mengerikan Sebab itu dilambangkan dengan Lautan api dan belerang Tempat yang gelap gulita Tempat yang penuh dengan ulat-ulat Yang menggerogoti kita Artinya apa Penderitaan Tetapi penderitaan neraka Yang paling menakutkan Yaitu apa Durasinya Kalau seorang ibu amil Mau melahirkan Masih bisa Kesakitan ditahan Satu dua hari Saudara kalau patah tulang Mungkin satu dua bulan sakit Tapi ada batas waktu Ada jatuh tempo waktunya Tapi di neraka Durasinya kekal Durasinya selama-lamanya Dutup Pak Lim Ala itu kok jahat ya Ala itu kok kejam ya Orang berdosa di dunia Anggaplah 70 tahun Anggaplah paling lama 80 tahun Masa dihukum jutaan tahun Dihukum selama-lamanya Tidak fair Saudara kena waktu Saya tidak bisa Membicarakan secara Teologis Tapi saya hanya beri Contoh sederhana Kalau ada satu bangunan gedung Bertingkat 30 Terjadi kebakaran Sampai mau merambah Tingkat ke 30 Dimana orang berkumpul Di tingkat 30 Disuruh Meloncat Di satu bagian Sudah disiapkan Kasur Setinggi 29 Lantai Tinggal cuma 3 meter Dia loncat di kasur itu Pasti selamat Tapi dia tidak mau Dia justru pergi Keseberang yang Tidak ada kasurnya Dari tingkat 30 Dia meloncat Tentu saja Dia binasa Ibu bapak Neraka itu abadi Neraka itu kekal Tetapi Yesus Yang pencipta Raja segala raja CEO-nya Alam semesta Meninggalkan Surga Datang ke dunia Mati Di salib Menanggung Dosa kita Dan bangkit Siapa yang hanya Mau percaya dia Dapat masuk surga Dialah jalan Dialah kebenaran Karena tidak berdosa Sama sekali Dan dialah hidup Dan memberi kehidupan Oh Pak Lim Saya sudah lama ke gereja Saya sudah lama Memberi perkuluan Saya adalah pengoros Saya adalah majelis Ibu bapak itu tidak menjamin Saya ingat Saya ingat suatu saat Saya pernah pelayanan kotba Di Sorong Di Jayap Di Papua Saya didampingi oleh Artis ibu kota Artis ibu kota itu Berkata di depan Umum Waktu kanak-kanak Saya sudah Ke gereja Di kandungan Ibu saya Umur 17 tahun Saya dari kota Saya Hijrah ke Jakarta Menjadi penyanyi Yang terkenal Sejak kanak-kanak Saya sudah Ke sekolah minggu Tapi usia 37 tahun Barulah Saya Mengundang Tuhan Yesus Di hati saya Usia 37 tahun Barulah Saya Lahir Baru Apakah artis ini Tidak ke gereja Ke gereja Apakah artis ini Tidak memberi Persembahan Memberi Loh Apakah dia Tidak percaya Yesus Percaya Tapi hanya Secara Logika Hanya Secara Ilmu Pada usia 37 tahun Dia Percaya Yesus Menanggung Dosa dia Yesus Bangkit Dari kematian Dan Dia Mengundang Tuhan Yesus Masuk Di hatinya Ibu Bapak Adakah Momen Saudara Minta Ampun Dosa Kepada Tuhan Dan Mengundang Dia Masuk Di hati Saudara Yesus Yang berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang pun Sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Karena Apa Dia Satu-satunya Yang Sejak Di Kandungan Sampai Meninggal Tidak Ada Dosanya Hidupnya Suci Sebab itu Dia bisa Menanggung Dosanya Orang Tapi Tapi Kalau Yesus Cuma Manusia Tidak Bisa Menanggung Dosa Seluruh Dunia Karena Dia Allah Maka Kematiannya Sebagai Manusia Allah Yang Unik Ini Sanggup Menanggung Dosa Seluruh Umat Manusia Pada Kesempatan Yang Indah Ini Saudara Saya Undang Saudara Minta Ampun Dosa Katakan Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya Orang Berdosa Sejak Dikandungan Ibu Saya Sejak Dikandungan Mama Saya Sampai Saya Meninggal Saya Orang Berdosa Tuhan Yesus Ampuni Dosa Saya Saya Buka Hati Saya Selebar Lebarnya Saya Buka Baten Saya Selebar Lebarnya Tuhan Yesus Silahkan Masuk Mengampuni Seluruh Dosa Saya Dan Tinggal Di Batin Saya Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Dari Dosa Yesus Yang Berkata Bukan Saya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Kata Yesus Amin Mari Kita Berdoa Saya Undang Ibu Bapak Selama Satu Dua Menit Berkata Tuhan Yesus Saya Orang Berdosa Saya Buka Baten Saya Silahkan Masuk Mengampuni Semua Dosa Saya Dan Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Saya Dari Dosa Silahkan Berdoa Dengan Bersuara Kecil Maupun Dibatin Tetapi Dengan Sungguh Sungguh Tuhan Yesus Saya Kami Orang Berdosa Ampuni Dosa Saya Dosa Kami Sejak Dari Kandungan Mama Kami Sampai Kami Meninggal Oleh Dara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jadilah Tuhan Dan Juru Selamat Saya Dari Dosa Selama Lamanya Amin Bapak 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 Jemaat Yang Kekasih Kita Semua Sama-sama Sudah Diberkati Kembenaran Firman Tuhan Hari ini Yang disampaikan oleh Hambanya Bapak Penjilim Kahok Dan Sekarang Mari kita Semua Siapkan Hati Untuk Masuk Dalam Perjamuan Kudus Hari ini Sehingga Waktu Bapak Ibu Bisa Mempersiapkan Segala Sesuatunya Di rumah Bapak Ibu Di tempat Bapak Ibu Bapak Ibu Mempersiapkan Anggur Wine Sirup Apa saja Atau Ya Roti Snack Yang Bapak Bisa Pakai Sebagai Simbol Lambang Dari Darah Tuhan Dan Juga Tubuh Tuhan Yang Hancur Di Bukit Golgota Sebenarnya Mari kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Sekali Lagi Tuhan Terima Kasih Karena Hari Ini Pagi Ini Di Minggu Pertama Bulan Maret Kami Ada Waktu Lagi Untuk Melaksanakan Perjamuan Kudus Dan Doa Hamba Perjamuan Kudus Seperti Ini Yang Sebulan Sekali Kami Lakukan Tidak Hanya Menjadi Momen Kami Mengingat Kembali Apa Yang Kau Lakukan Tapi Paling Tidak Itu Juga Bisa Menguatkan Kami Tapi Juga Sekaligus Kami Makin Hidup Takut Tuhan Kami Juga Makin Memberi Hidup Kami Melayani Tuhan Dan Memberikan Yang Terbaik Untuk Engkau Dan Kiranya Hari Ini Ketika Masuk Dalam Perjamuan Kudus Memakan Roti Yang Adalah Lamang Dari Tubuh Minum Anggur Yang Adalah Lamang Dari Darah Kami Juga Mungkin Ada Waktu Untuk Evaluasi Hidup Kami Juga Ada Waktu Untuk Mengambil Komitmen Baru Resolusi Baru Lagi Di Adapan Engkau Terima Kasih Tuhan Yang Menyerahkan Semua Jalan Perjamuan Kudus Hari Ini Dalam Tangan Mu Dalam Nama Tuhan Sekarang Berdoa Amin Bapak Ibu Mari Kita Pegang Roti Atau Angkat Siapkan Roti Kita Semua Di Rumah Jangan Lupa Bapak Ibu Roti Yang Kita Pecah Pecahkan Demikian Pula Dengan Cawan Minuman Ini Yang Kita Pakai Untuk Mengucap Syukur Mengingatkan Kita Akan Darah Kristus Yang Dicurahkan Bagi Kita Untuk Pengampunan Dosa Kita Sekali lagi Bapak Ibu Bisa Siapkan Roti Bapak Bisa Mengangkat Roti Di Tangan Kanan Atau Snack Apapun Yang Bapak Ibu Punya Di Rumah Yesus Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Makan Pada Malam Yang Sama Yesus Pun Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimetraikan Oleh Darahku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringatan Akan Aku Minum Semua Bapak Ibu Tentukan Kepala Saya Beri Waktu Bapak Ibu Untuk Mengambil Waktu Teduh Berdoa Dan Mengucap Syukur Untuk Penjaman Kudus Hari Ini Di Adapan Tuhan Sekali Lagi Saya Katakan Silahkan Kalau Bapak Ibu Mengevaluasi Bapak Bapak Mambil Komitmen Baru Resolusi Baru Di Adapan Tuhan Silahkan Sampai Waktu Tuhan Yesus Sekali Lagi Kami Bersyukur Terima Kasih Untuk Firman Firman Hari Ini Bahkan Terima Kasih Untuk Kejamuan Kudus Hari Ini Kami Mengucap Syukur Kami Ada Waktu Untuk Mengenal Mengingat Tapi Juga Sekaligus Mengevaluasi Hidup Kami Ketika Kami Mengangkat Roti Anggur Cawan Yang Kami Tahu Adalah Lambang Dari Tubuh Yang Hancur Di Bukit Golgota Dan Juga Darah Yang Tercura Di Atas Bukit Golgota Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Saya Percaya Kita Diberkati Dengan Firman Tuhan Dari Penginjil Lim Kahok Hari Ini Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Sebelumnya Selamat Ulang Tahun Untuk K.L. Tanggal 1 Maret Dan Happy Anniversary Untuk Pak Max Dan Butine Oroh Hari Ini Tanggal 7 Maret Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Dalam Doa Berkat Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Simp The Goodness Prime And All My Life You Have Been Made For Me All My Life You Have Been So So Good With Every Breath That I Have Made For I Will Sing All The Goodness Of God I Love Your Voice You Have Led Me Through The Fire The Dark Is Light You Are Close Like No Other I Know You As A Mother I Know You As A Friend And I Have Lived And The Good Men Is Mine And All My Life You Have Been Faithful All My Life You Have Been So So Good Every Breath That I Have Made I Will See Of The Goodness Of God Yeah Your Goodness Is Running After It's Running After Me Your Goodness Is Running After It's Running After Me My Life Lay Down I Surrender Now I Give You Everything Your Goodness Is Running After It's Running After Me Your Goodness Is Running After It's Running After Me Your Goodness Is Running After It's Running After Me My Love Lay Down I Surrender Down I Give You Everything Your Goodness Is Running After It's Running After Me In All My Life You Have Been Faith All My Life You Have Been So So Good Every Breath That I Have In I Will Sing All The Goodness Of God Oh All My Life You Have Been Faith For All My Life You Have Been So So Good With Every Breath That I Have Been I Will Sing All For For Goodness Of God I Will Sing All Be Good To God I Will Sing All Be Goodness Of God ask Lo Through Do I Anybody Will People And 練 Music A 楽ie Can